Intro Emm, mas, kamu udah gajian kan? Iya, tapi semoga gajiku udah kukasih ke ibu dan Violet Apa? Kamu gak lupa kewajiban kamu sebagai suami kan mas? Alica, please ngertiin, ibu dan Violet lebih butuh uang itu Tapi selama kita nikah 3 tahun, kamu gak pernah nafkain aku sama sekali mas Kamu kan kerja, kamu punya penghasilan sendiri Oh, jadi kalau aku kerja, kamu gak nafkain aku gitu? Kamu tuh beda sama ibu dan Violet, ibuku janda, dan Violet masih SMA Aku gak ngelarang kamu kasih uang ke mereka, tapi bukan berarti semua gaji kamu buat mereka Kamu kan punya tabungan, dan itu cukup untuk biaya hidup kita Mas, uangmu itu uangku juga Uangku ya uangku sendiri, kenapa jadi aku yang membiayai rumah tangga kita? Kenapa sih? Kamu perhitungan banget masalah uang Bukan perhitungan mas, tapi aku juga pengen ngerasain dinafkain sama kamu Bisa gak sih? Kamu ngalah sama ibu dan adikku Ngalah? Aku selalu ngalah mas, malahan sekarang aku ngerasa dibodohin sama kalian semua Alicah, jaga omongan kamu, kamu udah keterlaluan Kamu yang keterlaluan mas, gaji kamu 10 juta, 5 juta untuk ibu kamu, dan 5 juta untuk Violet Kamu kan udah punya uang sendiri, pake uang kamu aja dulu, ntar aku ganti Aku emang punya tabungan, tapi jangan lupa, aku juga punya ibu yang harus aku nafkahi Kenapa kamu nafkahi ibu kamu? Itu bukan kewajiban kamu Terus siapa yang mau nafkahi ibuku? Kamu, gak mungkin kan? Alicah, aku mohon, kamu bisa ngertiin posisiku Dahlah, males aku debat sama kamu mas, gak ada jalan keluar Oke, mulai sekarang, aku bakal nafkahi kamu, puas kamu Ini ada apa sih ribut-ribut? Alicah ngelarang aku ngasih semua gajiku buat ibu dan Violet Apa? Kamu mau liat ibu dan Violet kelaparan, bisa gak sih kamu ngalah sama kami? Terus selama ini kalian pikir aku ngapain? Udah untung dulu ibu restui kamu sama Xavier, ibu pikir kamu wanita yang tulus Hah? Tulus? Maksud ibu, wanita bodoh yang selalu ngalah walaupun ganti nafkahi, hah? Hah? Lagipula cuma urusan uang, ibu lebih banyak habiskan uang untuk merawat Xavier Oh, jadi sekarang ibu menuntut mas Xavier buat mengembalikan semuanya Mulut kamu tajam juga ya, gak ada sopan-sopannya sama mertua Ibu dan Violet terlalu ikut campur sama urusan rumah tanggaku dan mas Xavier Mbak kan udah kerja, kalau gak mau kasih kami uang, jangan halangi mas Xavier nafkain kami Kamu tuh masih SMA, tiap bulan mas Xavier kasih uang 5 juta, mana tabunganmu, gak ada kan? Aku kan masih muda mbak, keperluanku tuh banyak, skincare, make up, bareng branded Kalau gak bisa menghasilkan uang tuh minimal gak jadi beban keluarga Kamu ngakain aku beban keluarga? Heh, emang itu kan faktanya, gak terima Cukup, cuma masalah uang aja pada ribut Ibu dan Violet pulang dulu ya, aku mau bicara sama Alica Sayang, udah ya, jangan debat lagi sama ibu dan adikku Aku cuma mau menjadi anak dan kakak yang baik Hah, yaudah, maaf kalau aku terbawa emosi tadi Kamu tau kan, aku sayang sama mereka Bahkan aku rela mati demi mereka Oh, jadi kamu cuma sayang sama mereka Kalau demi aku, kamu rela mati juga gak? Cukup Alica, aku males ribut lagi Aku udah transfer gaji aku 5 juta buat kamu Kamu gak ikhlas, kok mukanya ditekuk gitu? Jujur, aku kecewa sama kamu Aku gak nyangka, ternyata sifat asli kamu mata duitan kayak gini Mata duitan kamu bilang? Kalau aku mata duitan, aku udah nikahin pengusaha, mas Capek aku ngomong sama kamu Aku mau pergi dulu, ntar malam aku gak pulang Kamu mau kemana, mas? Aku mau datang ke acara reuni SMA ku di Villa Bucin Dan nginep satu hari di sana Tapi kan di sana ada mantan pacarmu, mas Kamu gak ngajak aku Gak ada yang ngajak pasangannya Lagi pula, dia cuma mantan, gak lebih Tapi aku takut kamu tergoda sama mantan kamu lagi, mas Kamu pikir aku cowok apaan? Kamu terlalu overthinking Emangnya salah kalau aku OVT, mas Kamu ngidup satu malam dengan mantan pacarmu Hah, acaranya tuh rame-rame Bukan berdua aja Emang sesusah itu ya, percaya sama aku, ha? Oke, aku percaya sama kamu, mas Semoga aja, feeling burukku gak terjadi Alica, ada yang mau aku omongin, serius Apa itu, mas? Em, izinin aku buat nikah lagi ya Apa? Nikah lagi? Sama siapa, mas? Sama Darlene, mantan pacarku di SMA Tapi kenapa, mas? Kamu gak cukup sama aku aja Em, Darlene hamilan aku Pas reuni kemarin, kami sama-sama mabuk Dan gak sadar ngelakuin itu Astagfirmanazim, stay firm, mas Aku harus tanggung jawab sama anak yang dikandungnya Kamu selalu bilang mau nunda anak sama aku Tapi kamu malah hamilin cewek lain Tega kamu, mas Maafin aku, Alica Jadi kamu izinin aku nikah lagi gak? Kalau aku bilang gak gimana? Tega kamu, Alica Kamu mau anak itu lahir tanpa ayah Bisa-bisanya kamu ngatain aku yang tega Dimana hati nuranimu, mas? Aku kan udah minta maaf tadi Maaf? Semudah itu kamu bilang maaf? Oke, kamu boleh nikahin dia Tapi dengan satu syarat Syarat? Poligami itu diizinkan di agama Aku tahu, poligami itu gak dilarang Tapi kalau jalannya benar Kamu berpoligami jalur dosa, mas Terserah, mau kamu izinin atau enggak Aku bakal tetap nikahin Darlene Karena dia cinta pertama aku Oke, tapi kamu ceraikan aku dulu Aku gak sudi ya, dimadu Istighfar, Alica Kamu sadar gak kamu ngomong apa? Aku sadar, sekarang kamu pilih aku atau Darlene Aku gak bisa milih Aku cinta sama kalian berdua Kamu egois, Xavier Kamu berani manggil namaku? Hah, kenapa gak berani? Kamu bukan suami yang pantas buat tanggung hormati, Xavier Ceraikan aku Ini ada apa lagi sih ribut-ribut Gak bosen tiap hari ribut Alica ngelarang aku buat tanggung jawab sama Darlene, Bu Hei Alica, apa susahnya sih kasih izin Xavier nikah lagi? Darlene tuh lagi hamil cucu ibu Ibu seorang wanita kan? Emangnya ibu rela Kalau suami ibu menghamili wanita lain dan menikah lagi? Hah, kalau emang ada alasannya kuat Kenapa gak rela? Hah, bullshit banget Ibu aja gak ngerasain jadi aku Gimana mau ngerti? Hah, ibu tuh dari dulu pengen punya cucu Tapi kamu gak bisa kasih anak buat Xavier Bukan aku yang gak mau Tapi Xavier yang mau nunda anak Hele, alasan aja Kalau mandul ya mandul aja Pakai alasan nunda segala Udah cukup, jangan debat lagi Alica, ikut aku ke kamar Kenapa sih kamu debat terus sama ibu? Karena ibumu dukung kamu nikah lagi dan ngatain aku mandul Ya kan tinggal dengerin aja Lagipula aku bakal adil sama kalian Hah, mengadil Lawak banget Tiga tahun ini aja Kamu gak bisa adil sama aku dan keluargamu Terus mau kamu apa, Alica? Mau aku Ceraikan aku sekarang juga Atau aku jamin Pernikahanmu sama Adolin gak akan berjalan lancar Apa? Tapi aku mesti sayang sama kamu, Alica Kamu gak sayang sama aku, Xavier Kamu mempertahanku karena aku mapan aja, kan? Aku gak bisa ceraiin kamu, Alica Aku gak mau kehilangan kamu Cukup, Xavier Kalau kamu peduli sama kebahagiaanku Ceraiin aku Alica Aku janji bakal adil sama kamu dan Darlene Aku gak bisa, Xavier Tiga tahun ku sia-sia nemenin kamu dari nol Masa lalu tetap pemenangnya Kasih aku waktu buat mikir ya, Alica Kalau kamu gak talak aku sekarang Aku bakal lanjurin pernikahan kamu sama Darlene Alica Kamu bener-bener terlewatan Hah Tunggu apa lagi? Talak aku sekarang Oke Alica Valeri Aku jatuhkan talak padamu Dan haram bagiku untuk menyentuhmu lagi Alhamdulillah Akhirnya aku terbebas dari neraka ini Apa keputusanku ini sudah benar? Alica Alica Kamu bisa gak datang ke acara nikahanku besok Supaya tetangga gak salah paham Hah Kamu gila ya Aku gak bakal dateng walaupun kamu mohon-mohon Tapi kalau kamu gak dateng Aku takut tetangga mikir negatif tentang Darlene Itu bukan urusan aku Kita udah cerai Dan aku mau pergi dari sini sekarang Alica Aku masih sayang sama kamu Jangan nikah lagi ya Aku bakal balik sama kamu What? Balik lagi Aku udah jijik sama kamu mas Aku cuma berpetualang sementara aja kok Please Jangan nikah lagi Alica Kamu pikir Aku mau masuk ke dalam neraka ini lagi Aku janji bakal perlakuin kamu lebih baik Kalau nanti kita rujuk Sampai kapanpun Aku gak mau menginjakan kaki di rumah ini lagi Cam kan itu Xavier Kalau kamu sampai nikah lagi Aku sumpahin rumah tanggamu hancur Dan kamu mandul selamanya Xavier Doa jelek akan kembali kepada yang mendoakan Hati-hati sama omongan kamu Ternyata bener kata ibuku Kamu itu menantu yang gak becus dan kurang ajar Terserah Aku harap Darlene bisa jadi menantu idaman ibumu Itu pun kalau dia betah ya Tentu aja Darlene akan menjadi menantu idaman Karena hatinya lembut Gak kayak kamu Bla 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 Da'ah Aku mau pergi dari sini Semoga pernikahanmu bahagia ya Assalamualaikum bu Aku pulang Waalaikum salam Ibu udah denger semuanya dari mertua kamu Tapi Ibu lebih percaya sama kamu Makasih ya bu Udah lebih percaya sama aku Gimana perasaan kamu nak Kamu yang tabah ya nak Ibu tenang aja Justru aku bahagia Bisa lepas dari keluarga mereka Syukurlah kalau gitu nak Ibu cuma takut kamu depresi Hah? Aku gak akan depresi Cuma gara-gara laki-laki Kesafir bu Yaudah Kamu masukin dulu Barang-barang kamu Soalnya Bentar lagi ada tamu Mau kesini Tamu? Siapa bu? Entar juga kamu tau kok Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku juga jadi cantik Dan bahaya nol sekarang Ting Ih apaan sih Kamu mau genit ya sama aku Kamu kan udah nikah Ehm Sebenernya Aku duda sih Mantan istriku kabur Sama om om tajir setahun lalu Apa? Hehehe Apa sebenernya nasib kamu? Ya mungkin belum jodoh kamu kali Hehehe Jangan ngetahuin aku Kamu juga janda kan? Gara-gara suami kamu menikah lagi Eh Gak usah adu nasib ya disini Paku hantam nih kita Kalian ini dari dulu berantem aja kerjaannya Ayo sini masuk dulu Ada yang mau ibu omongin sama kalian Ibu mau ngomong apa sama kami? Ehm Aku juga penasaran bu Soalnya Mamaku maksa aku kesini dari tadi Ibu mau ngomongin tentang masa depan kalian Kalian kan udah akrab dari kecil Masa depan kami? Iya Ibu dan mama kamu sepakat buat jodohin kalian berdua Gimana? Apa? Dijodohin? Tapi aku kan baru cerai bu Ehm Bu Ijinin aku bicara empat mata ya sama Alica Oke Ibu bakal kasih kalian ruang untuk bicara Alica Menurut kamu gimana soal perjodohan ini? Aku juga bingung Nathan Aku cuma takut gagal lagi Ehm Gimana Kalau kita terima perjodohan ini? Emangnya Kamu cinta sama aku? Perasaan cinta itu bisa tumbuh Apalagi Aku udah mengenal kamu luar dalam Kasih aku waktu buat mikir ya Nathan Iya Alica Aku bakal nunggu jawaban dari kamu Darlene Jam berapa ini kamu pergi ke klub malam lagi? Eh Bukan urusan ibu Gak usah ikut campur Kamu berani melawan ibu mertua kamu sendiri Aku sekarang ngerti Alasan mengapa Alica minta cerai sama Xavier Ini ada apa sih malam-malam ribut-ribut? Ini ada apa sih ribut-ribut malam-malam? Xavier Ajari istrimu ini sopan santun Dia berani melawan ibu Apa itu benar Darlene? Eh Kamu bisa diem gak? Nenek tua ini aja yang gak tau diri Baru 4 bulan jadi menantu Udah berani kurang ajar sama ibu Kamu beda banget sama Alica Jangan banding-bandingin aku sama Alica Aku gak sebodoh dia Darlene Yang sopan sama ibuku Hah Sopan kamu bilang? Kamu bikin gara-gara siapa aku keguguran, hah? Itu karena kamu gak bisa jaga diri saat hamil, Darlene Bukan salah ibuku Nenek tua ini Selalu nyuruh aku ngelakuin kerjaan berat saat aku hamil Dan bikin aku keguguran Ayo kita bicara di kamar Gak enak ribut-ribut didengar tetangga Aku mau cerai Aku gak kuat sama ibu dan adekmu Apa? Kenapa kamu tiba-tiba minta cerai? Sekarang aku ngerti Kenapa Alica suka rela ngelapasin kamu buat aku Darlene Kamu tahan aja ya sikap ibu dan adekku Mereka pasti bisa berubah Hah? Bertahan kamu bilang Aku bukan Alica yang bisa sabar ngadepin keluargamu selama 3 tahun Tapi aku gak mau kita cerai, Darlene Kita bisa omongin bareng-bareng sama ibu dan adekku Gak perlu Mentalku udah rusak selama jadi istrimu Mungkin ini karena maku ke Alica Kalau kamu bener-bener cinta sama aku Lepasin aku dan izinin aku buat bahagia, Safiyer Karena kamu udah gagal jadi seorang suami dan ayah Baiklah kalau gitu Aku talak kamu, Darlene Daniela Dan haram bagiku untuk menyentuhmu Makasih, Safiyer Aku bakal minta maaf ke Alica juga Karena udah ngerusak rumah tangga kalian Siapa yang bertemu? Safiyer Alica Aku udah cerai sama Darlene Oh? Aku udah tau kok Darlene nelfon aku dan minta maaf semalam Emangnya ada masalah apa? Semenjak keguguran Darlene berubah jadi emosien dan suka clubbing Hah? Estafil wah? Kok bisa keguguran? Mungkin ini karma dari doa jelekku dulu ke kamu, Alica Maafin aku Aku udah maafin kamu kok, Safiyer Rumah tangga aku gagal dua kali Mungkin kesalahan ada di pihakku Maaf udah bikin kamu menderita dulu Gak usah bahas masa lalu, Safiyer Aku udah lupain semuanya Alica Apa gak ada kesempatan buat kita bersama lagi kayak dulu? Ah, maafin aku Tapi aku udah gak ada perasaan lagi sama kamu, Safiyer Aku nyesel udah sia-siain wanita yang tulus dan sebaik kamu, Alica Penyesalan emang selalu datang di akhir Aku percaya Suatu saat nanti Kamu bakal menemukan kebahagiaanmu Ada tamu ya, sayang Eh, sayang, dia ini Mantan suami kamu ya, sayang Kamu? Siapanya Alica? Kenapa kalian tinggal bersama? Dia suamiku, Safiyer Kami udah menikah empat bulan lalu Dan aku sedang hamil dua bulan Apa? Jadi, kamu udah nikah lagi dan hamil, Alica? Aku ngerti perasaanmu Tapi tolong, jangan ganggu rumah tangga kami Tapi aku berterima kasih Karena kebodohanmu Aku bisa nikah sama Alica Jadi sekarang, giliran aku yang menjaganya Gitu ya Aku memang bodoh Ini karmaku Semoga kalian langgeng ya Aku pergi dulu Kak Safiyer, tolongin ibu Ibu tiba-tiba terkena serangan jantung Apa? Kok bisa? Gara-gara aku bilang ke ibu kalau aku hamil, Kak Kamu hamil? Kamu kan masih SMA Maafin aku, Kak Aku hilaf Pacarku gak mau tanggung jawab Ini salah kakak terlalu manjain kamu, Violet Pergaulanmu jadi bebas Maafin aku, Kak Aku salah Ayo kita tolong ibu dulu Hah? Yaudah Ayo kita tolong ibu dulu Kak Kak, maaf udah bikin kamu kecewa Nasi udah jadi bubur, Violet Kamu harus tanggung jawab sama perbuatan kamu sendiri Kak, gimana Mbak Alica? Apa mau rujuk sama kakak? Alica udah nemuin kebahagiaannya Kakak udah gak ada harapan lagi Maaf Karena dulu aku jahat banget sama Mbak Alica Ini karmaku, Kak Adikku hamil di luar nikah Mamaku sakit-sakitan Alica sudah menikah lagi Aku akan menerima karmaku dengan ikhlas Mbak Alica